Puluhan murid di tiga kelas sebuah sekolah desa negeri di Subang, Jawa Barat terpaksa belajar di lantai akibat tidak memiliki meja dan kursi. Dan ironisnya lagi, pemirsa keadaan tersebut terjadi sejak tahun 2018 lalu. Murid kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang ini terpaksa belajar di lantai akibat tidak memiliki kursi dan meja. Bahkan keadaan tersebut sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Para murid terpaksa belajar dalam keadaan menahan sakit dan pegal. Pasalnya, setiap menulis mereka harus duduk sambil membungkuk. Kelas 5 SD. Ini udah berapa-apa belajar dulu gini? Udah paling lebih dari 1 tahun. Pegel gak sih? Pegel. Pengennya gimana yang terpaksa? Pengen gak ada meja? Pengen. Sementara menurut guru SD Banjarsari, pihak sekolah sudah meminta bantuan kepada dinas pendidikan sejak tahun 2018 lalu. Namun, belum ada respon. Sudah, kita sudah mengajukan ke dinas pendidikan kabupaten. Ya akan tetapi belum ada realisasinya begitu. Tau-tauan. Yang tidak ada mebeler ini tiga kelas. Tiga kelas. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dinas pendidikan kabupaten Subang menjelaskan, SD Negeri Banjarsari tidak jujur dalam mengisi data pokok pendidikan atau DAPODIK yang menyebut sekolah itu lengkap memiliki perlengkapan sekolah, sehingga bantuan tidak dapat turun. Nah, apabila mudah-mudahan ada terjadi perubahan anggaran di APBD, kita pasti akan prioritaskan kegiatan tersebut. Kita pasti akan menggeser anggaran, melakukan regulasi pergeseran anggaran di perubahan anggaran. Nah, terus kita juga sebenarnya sedang menyusun langkah yang paling cepat itu seperti apa. Mudah-mudahan, seizin pimpinan, kita bisa melakukan kerjasama dengan mitra PEMDA, seperti CSR dari Bank Jabar lah minimal. Mungkin itu akan menjadi solusi yang paling cepat dan tepat. Selain sedang berupaya untuk mendapatkan bantuan di tahun ini saat perubahan anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang juga berupaya bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan CSR. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, Ainews melaporkan. Ya, Pemirsa, selama 4 tahun belajar di lantai. Siswa SDN Nagasari, Banjarsari, Subang, Jawa Barat, mengenaskan sekali, Pemirsa. Meski sudah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan sejak tahun 2018, tidak pernah direspon. Lalu bagaimana mereka saat ini, Pemirsa, dan bagaimana saat ini mereka belajar? Kita langsung saja menyapa, Pemirsa, ada pengajar dari guru SD Negeri Banjarsari di Subang. Ada Pak Idris. Halo, selamat siang, Pak Idris. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Idris, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Idris. Tapi tampaknya di belakang Anda sekarang kursi meja sudah lengkap, Pak Idris. Ini bagaimana ceritanya, Pak Idris? Alhamdulillah, Pak. Syukur, Alhamdulillah. Sekarang meja, ya, meja siswa beserta kursinya sudah lengkap, Pak Serang. Sudah lengkap. Pak Idris, ini setelah viral, ya, baru ada bantuan ataupun pengiriman meja dan kursi, Pak. Ini meja dan kursinya datangnya dari mana, Pak? Yang pertama, pada tanggal 2 Agustus 2022, datang bantuan dari CSR, Pak. Dari Bang Jabar. Mungkin rekomendasi dari dinas pendidikan, pada kali itu. Pak Idris, jumlahnya... Ya, silahkan dilanjutkan, Pak. Jumlahnya cukup. Ya, pantas juga, ya. Ada 56 set. Keja kursi, gitu. Kondisinya, jadi semua kelas, semuanya, seluruhnya sudah mendapatkan kursi dan meja, Pak, dengan kondisi baru, Pak? Ya, sekarang sudah dalam kondisi baru, Pak. Sudah kondisi baru. Karena bantuannya ini ada beberapa pihak yang sudah memberikan bantuan. Yang pertama ini dari CSR, dari Bang Jabar. Mungkin rekomendasi dari dinas pendidikan, sebanyak 56 set. Kemudian, yang kedua dari PT Da'ana. PT Da'ana memberikan bantuan sebanyak 20 set meja kursi, ditambah 1 meja buruk. Iya, Bapak. Kemudian, tambah lagi dari... Ya, ya, ya. Pak Idris, Pak Idris, ini kan sudah lama sekali, Pak Idris. Pak Idris, ini kan dari tahun 2018, berarti total 4 tahun anak-anak belajar tanpa kursi dan meja. Ini kenapa sih dinas pendidikannya kok nggak pernah khas dari tahun-4 tahun yang lalu? Begini, kita sebenarnya sudah beberapa kali membagikan ke dinas pendidikan oleh kepala sekolah. Malah kami juga sempat ke dinas pendidikan. Dengan menceritakan ya kondisi yang sebenarnya. Katanya ya, insya Allah, kalau tidak terrealisasi pada tahun anggaran 2018, mungkin tahun 2019, begitu seterusnya. Nah, akan tetapi, ya, belum terrealisasi, barang-barang tahu ada apa lagi. Selalu dijanjikan dan selalu mundur ya, Pak Idris, ya? Ya, ya, begitulah. Memang kejadian seperti itu. Nah, kalau kata dinas... Mundur lagi, mundur lagi, Pak Idris. Mundur lagi, baik. Nah, Pak Idris, kalau kata dinas pendidikan, katanya ini dapodik dari sekolah Banjarat Negara Sari ini nggak jujur katanya mengisi data? Emang benar demikian, Bapak? Untuk masalah data dapodik, sebenarnya, ya, memang kita masuk dalam, apa ya, dalam proses begitu ya, dalam proses perbaikan, gitu ya, dalam proses perbaikan. Baik. Mungkin, Pak Idris, boleh menyiapkan anak-anak di belakang, Bapak? Iya, Pak Idris, boleh tidak menyiapkan anak-anak di belakang, mungkin ditanyakan ke salah satu siswanya, nih. Bagaimana, nih? Tanggapannya setelah bertahun-tahun sekolah nggak pakai kursi meja, tanggapannya gimana, Pak? Iya, iya, iya. Boleh ke salah satunya, Pak? Iya, Pak. Neng. Iya, iya, ini, ya. Sekarang sudah dapat ketuan kita, ya? Enak nggak sekarang? Senang nggak, Pak, anak-anak dapet meja kursi, Pak? Iya, Pak. Senang nggak sudah kita dapat kursi? Senang nggak? Senang, katanya. Kalau kemarin, kalau kemarin sekolah nggak pakai meja sama kursi, gimana rasanya, Dek? Senang. Waktu sebelum. Boleh disampaikan, Bapak? Baik. 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 Oke, baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tampaknya anak-anak senang sekarang, Bapak, udah sehat kembali, udah nyaman kembali, sekolahnya nggak pegel lagi, Pak, ya? Udah nggak bungkuk lagi sekarang, belajarnya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Kita sangat, sangat, sangat enak lah, sangat bersyukur atas datangnya bantuan dari beberapa pihak yang peduli terhadap SN Banjarsari. Baik. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak, Pak Idri. Salam buat anak-anak. Dan selamat belajar lagi nih, dengan yang layak ya, dengan kondisi yang layak. Karena selama 4 tahun sangat lama sekali, semoga dinsip pendidikan juga tidak kecolongan lagi nih. Ya, betul. 4 tahun cukup sangat lama sekali, gimana sih anak-anak belajar menempuh pendidikan, cuman dengan cara yang tidak layak. Betul.